Intro Matahari begitu cerah saat yang tepat untuk meminum kelapa Ternyata kelapa yang ada di pohon masih terlalu muda Tak apalah yang penting dapat menutaskan dahaga Aku baru ingat, dulu aku pernah membuat batok kelapa muda ini menjadi sebuah olahan makanan saat berada di Lombok Aku ingin mengkreasikan lagi batok kelapa menjadi olahan makanan khas Kalimantan Barat Bagian yang bisa diolah dari batok kelapa ini adalah bagian yang berwarna putih Ternyata tidak hanya di Lombok Di wilayah Kalimantan Tengah yaitu di Kota Waringin Barat Juga terdapat masakan yang dibuat dari batok kelapa yang bernama Ganglan Kalo Batok kelapa yang masih sangat muda ini teksturnya masih empuk sehingga masih bisa dimakan Nah ini dia burah-bunah yang sedang menyiapkan sayur yang akan dicampurkan ke dalam bubun Ada satu sayur yang wajib ada yaitu daun kesung Daun kesung disebut juga daun laksa Daun ini juga dijadikan sebagai penambah rasa pada masakan di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam Ini merupakan salah satu pembeda bubur ayam Jakarta dengan bubur padas Bubur ayam Jakarta hanya menggunakan beras saja Namun bubur padas haruslah menggunakan taman kelapa parut Kelapa parut ini akan disangrai dengan beras Dengan begitu rasa bubur akan lebih gurih dan nikmat Tidak hanya ada di Pontianak Masakan khas Mayu ini juga dapat ditemukan di negara tetangga Malaysia Rempah-rempah yang digunakan untuk membuat bubur padas Cukuplah banyak Lada hitam, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, laos, dan juga jahit Semua bahan ini dihaluskan Dan tidak ketinggalan Ebi, garam, dihaluskan bersama bumbu lainnya Ketika sudah tercampur semua Bahan-bahan ini ditumis Daun kesum dan daun kunyit pun dimasukkan Wangi daun kesum yang khas mulai tercium Wanginya sepintas mirip dengan lada Daun ini juga menciptakan rasa sedikit pedas seperti mint Daun ini dapat mengatasi masalah pencernaan Biasanya ibu yang baru melahirkan juga mengkonsumsi daun kesum agar badan lebih wangi Sayang rasanya kalau air kelapa dibuang begitu saja Murabuna memisahkan air kelapa yang nantinya akan dijadikan pengganti air dalam pembuatan bubur padas Nah Nindul sudah selesai Nindul Ini rebus air kelapanya ini Setelah itu masukkan bersih yang tadi itu tumbuk ya Oh iya ibu Oke ya Tekstur tempurung kelapa yang sangat muda masih empung Sehingga tidak sulit untuk mengolahnya menjadi makanan Walau begitu Agar mudah dimakan Murabuna merajangnya kecil-kecil Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bubur dimasak hingga mengental Wangi daun kesum yang khas sudah mulai tercium Rupanya benar kata orang-orang Wangi daun kesum membuat siapa saja yang menciumnya jadi lapar Setelah 30 hingga 40 menit bubur padas pun jadi Tidak lengkap rasanya bubur padas jika tanpa taburan ikan teri dan juga kacang goreng Rasa bubur padas benar-benar enak Ada rasa gurih dari air kelapa tapi juga ada rasa asin dari ebi dan juga rempah-rempah lainnya Bubur padas benar-benar bubur yang menyehatkan Berbagai sayuran yang terkandung di dalamnya memiliki berbagai kandungan manfaat yang berguna bagi tubuhnya Makanan ini cocok sekali bagi anak-anak yang susah makan sayur Karena rasa sayur dan bubur ini tidak terlalu mendominasi Hari ini aku membantu untuk menurunkan gula di pasar mawar Pontianak Gula ini berasal dari pulau Jawa Di Pontianak, sagu cukuplah mudah ditemukan dibandingkan dengan gula Aku akan membantu membuat misaku Oh iya Andun masuk tuangkan tepungnya ke situ langsung kira air panas ya Oh iya bu Tapi misaku buatanku kali ini Akan kukreasikan menjadi empek-empek lenggak Pertama-tama aku membuat misaku seperti biasa terlebih dahulu Cara pembuatan misaku cukuplah sederhana Tepung sagu yang telah disiapkan disiram dengan air mendidih lalu diuleni Keunikan dari tepung sagu adalah akan menghasilkan tekstur kenyal pada olahan basah Namun juga memberikan tekstur renyah pada olahan kering Biasanya warna dari misaku adalah benih Ada pula yang berwarna putih Namun kali ini olahan dari misaku ini dibuat berwarna-warni agar menarik Setelah semua warna tercampur rata, adonan siap untuk dibentuk menjadi mie Adonan ini harus segera dipipihkan dan dibentuk dalam keadaan hangat Jika tidak adonan akan cepat mengeras dan tidak dapat dibentuk serta tidak dapat dikonsumsi Adonan mie kemudian dicetak dengan alat pencetak mie Mie sagu mengandung karbohidrat yang cukup banyak Sehingga dapat menjadi pengganti nasi serta dapat menjadi sumber tenaga yang baik Misaku biasanya dihidangkan dengan kuah hangat dan juga tambahan telur, sosis, dan ebi sebagai pelengkapnya Misaku kemudian direbus dengan air mendidih Tak perlu waktu terlalu lama Selama misaku sudah terlihat matang, misaku sudah bisa diangkat Dengan direbus, misaku menjadi lebih kenyal dan siap untuk diolah menjadi inovasi PMP Lenggang Bahan-bahan pembuat lenggang pun sudah disiapkan Bahan tersebut antara lain bawang putih, jahe, merica, dan juga garam Semua bahan-bahan ini ditumbuhin jahat Rempah-rempah ini memang biasa digunakan untuk adonan PMP Sehingga sudah pasti rasanya akan cocok dengan adonan Ini dia yang akan membuat adonan menjadi lebih enak Yaitu telur asin Aku menggunakan telur asin untuk merekatkan mie sagu Agar rasanya menyatu, aku mencampurkan adonan dengan telurnya terlebih dahulu Barulah misaku dicelupkan ke dalam adonan telur asin dan buku Kini saatnya memasak PMP Loyan diolesi dengan minyak terlebih dahulu Agar adonan nanti tidak lengket Adonan dituang ke dalam cetakan Kurang lebih membutuhkan waktu antara 15 hingga 25 menit Hingga adonan menjadi matang Karakteristik tepung sagu mudah diaplikasikan ke berbagai makanan Walau harganya lebih mahal dari tepung lainnya Namun hasilnya sepadan Seperti PMP lenggang yang dibuat dari tepung sagu ini Teksturnya lembut di luar karena adanya campuran telur bebek Namun begitu digigit Rasanya kenyal di mulut Ditambah rasa asin dan juga gurih Membuat rasanya menjadi sangat enak Terima kasih Terima kasih